Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang teman-teman semua ketemu Desme lagi di video yang ketiga Ya, video ketiga dari yang tadi-tadi yang sudah saya share Nah, yang ketiga juga masih seputar sharing yang bahannya dari Instagram Ya, nah yang ketiga ini bahasa apa? Sebentar Yang ketiga, kita ngebahas tentang request-nya ini Nah, untuk materi sharing yang ketiga ini tentang modal 3 jutaan katanya gitu ya Bisa merubah hidup dari bisnis MCI Jadi maksudnya, di MCI kan kalau misalnya teman-teman mau jalan bisnisnya Nah, itu modalnya kan sekitar 3 jutaan gitu ya Free membership sehingga teman-teman bisa punya hak bisnis di MCI Nah, bagaimana si modal 3 juta itu bisa membuat kita berubah kehidupannya bisa lebih sejahtera gitu ya Dari bisnis MCI Oke, pada kenyataannya ya teman-teman tidak semua orang sih bisa mengambil kondisi ini Ya, maksudnya Seseorang itu bisa memanfaatkan peluang dari uang 3 juta menjadi keuntungan yang berkali-kali lipat Sehingga menjadi passive income gitu ya di MCI Sebenarnya itu bisa banget, cuman tidak semua orang bisa mengambil kesempatan itu Kenapa? Nah, kebanyakan sih masalahnya sama teman-teman Apakah itu? Masalahnya cuman satu Tapi Masalahnya satu Tapi cabang-cabangnya banyak gitu ya Jadi masalahnya biasanya satu sih di manajemen Ya, manajemen Jadi Uang 3 juta Bisa banget berubah menjadi puluhan juta tiap bulan Sampai dengan menjadi passive income Yang Tidur Jalan-jalan Main sama anak Itu bisa Uang tuh udah masuk terus gitu ya Auto masuk gitu Nah, itu kan namanya passive income Itu bisa banget kalau dari bisnis MCI Cuman ya itu tadi masalahnya di manajemen biasanya si orang tuh Nah, manajemen apa aja Ini yang bisa saya sharingkan adalah fakta-fakta Atau kenyataan-kenyataan yang bisa saya lihat dari Apa ya Member-member saya Dari kedalaman-kedalaman saya Sehingga saya bagikan ya ke teman-teman semua Masalah manajemen yang pertama Dan yang paling-paling-paling-paling punya efek penting Apakah kita mampu memaksimalkan 3 juta ini jadi passive income di MCI Itu masalah manajemen waktu teman-teman Ya Jadi jangan sampai teman-teman bilang gini Saya udah lakukan banyak hal loh mbak Untuk bisnis MCI Saya itu pokoknya udah Bener-bener total Udah bener-bener full Ngerjain bisnis MCI Tapi saya belum dapetin hasil apa-apa Ya Ukuran teman-teman bilang bahwa Teman-teman udah total Udah bener-bener full gitu ya Ngelakuin bisnis MCI Itu dari mana teman-teman ngukurnya Ya Kalau misalnya Manajemen waktu teman-teman Itu separohnya pun dari waktu yang teman-teman punya Itu tidak teralokasi untuk bisnis teman-teman Maka itu bukan Nggak bisa diartikan bahwa teman-teman udah full ngerjainnya Udah total ngerjainnya Ya kan Jadi Cek lagi deh Ya Kalau misalnya teman-teman memang Mau dapetin income lebih banyak Otomatis alokasi waktu teman-teman Untuk hal yang teman-teman mau kerjakan Dan mau hasilkan ini Itu lebih banyak loh Ya Jangan sampai Perasaan udah full time Perasaan udah total ngerjain bisnis MCI Padahal dalam satu hari Dia paling ngerjain bisnis MCI itu cuma 3 jam Dari 12 jam misalnya yang Bener-bener untuk Aktivitas sehari-hari Kira-kira Menurut teman-teman Dengan alokasi waktu yang sangat pendek sekali seperti itu Apakah bisa kasih Peluang Untuk Dapetin Income yang besar di MCI dengan cepat Gitu ya Nggak bisa teman-teman Jadi Kalau teman-teman merasa bahwa Bisnis ini itu penting Dan teman-teman mau dapetin hasil Sesegera mungkin Sebesar-besarnya Gitu ya Sehingga bisa merubah kehidupan teman-teman juga Jadi lebih sejahtera Pembagian waktunya Atur dulu Dengan baik gitu Satu hari teman-teman Mau ngerjain Hal-hal yang berkaitan dengan bisnis MCI Itu berapa banyak Berapa lama Berapa Seberapa efektif Seberapa terjatuh Ya kan Jadi kalau teman-teman bilang Aku sudah loh mbak Pokoknya setiap pagi Aku posting Melek mata nih gitu ya Melek mata pagi-pagi itu udah langsung posting mbak Nanti aku siang itu Ada japri memberku Terus nanti malam Aku posting lagi Gitu ya kan Oke Dari waktu ke waktu Teman-teman follow up Team gitu ya Posting gitu Itu dapetnya berapa jam sih Dan apakah itu Teman-teman lakukan setiap hari Ya kan Kalau misalnya waktunya sedikit pun Itu juga gak efektif teman-teman Dan tidak bisa sesederhana itu Untuk teman-teman bisa hasilin income Cuma dengan posting Dan cuman dengan Sapa-sapa tim Harus ada gerakan yang lebih konkret lagi Ya Harus ada janji ketemu Setiap janji ketemu nanti ada waktu follow up Dan itu membutuhkan waktu yang lebih konkret Ya Untuk memang Apa ya Maksimalisasi dari hasil bisnis yang teman-teman Gitu ya Jadi Apa tadi Manajemen waktu Cek benar-benar Seberapa Banyak Waktu yang teman-teman alokasikan Untuk bisnis teman-teman Lalu Kemudian Yang kedua Manajemen apa Yang bisa membuat Model 3 juta tadi Menjadi Puluhan juta Misalnya ya Di bisnis MCI Yang kedua Manajemen Uang Ya Sudah saya bahas ya Di video yang minggu kemarin Ya Tentang bagaimana kita ngatur uang Supaya Bisa support gitu loh Buat Perkembangan Bisnis kita Perkembangan jaringan kita Jadi Itu Juga saya bahas disini Ya di video ini Bagaimana kita Memanajemen keuangan Jangan sampai Jangan sampai Gaya hidup itu menjebak gitu Menjebak kita Sehingga Bagi kita Kita punya banyak uang gitu ya Jadi kita udah bebas nih Pakai uangnya Untuk keperluan pribadi Gitu kan Padahal Untuk menjadikan income Berkelipatan Teman-teman harus Memanfaatkan Hasil yang ada Itu menjadi Modal lagi Gitu Biar stok barang banyak Biar nanti Kalau punya member Membernya bisa ambil Dulu dari teman-teman Tanpa misalnya Harus Apa ya Harus Nunggu dulu Ke stokis Gitu Jadi Jadi disitu Teman-teman Sorry Saya liat kamera Soalnya kayaknya silau banget Ya Jadi seperti itu Jangan terjebak Dengan gaya hidup Terjebak lah Gak terjebak sih Sengajalah Menjebakkan diri Gitu ya Di Gaya bekerja Oke Tadi gaya hidup ya kan Sekarang gaya bekerja Gaya bekerja itu artinya Benar-benar melihat bahwa Kalau hotelnya bagus Wah Cuman ini Gitu ya Kalau ada suplemen baru Cuman ini Karena kalau orang Banyak yang tahu Manfaatnya Wah bisa laris nih Omsetku bisa naik Gitu kan Jaringanku bisa tambah gede Apalagi kalau misalnya Memberku juga ngikutin Yang kulakukan gitu ya Biar diduplikasi Wah makin growth Ya kan Makin gede income ku Gitu Ya jadi terjebak lah Terjebak lah dengan Gaya bekerja Bukan gaya hidup Gaya hidup nanti Kalau udah Settle Kalau udah kuat jaringannya Kalau udah Growthnya bagus Gitu Jadi sabar ya Untuk Mengubah 3 juta Menjadi puluhan juta Harus Sabar Ya Seperti itu Sekarang manajemen yang ketiga Apakah itu manajemen yang ketiga Untuk mengubah Untuk mengubah 3 juta Menjadi puluhan juta Setiap bulan Dari bisnis MCI saja Teman-teman perlu Memanajemen Tenaga Dan perhatian Di manajemen Seperti apa Gitu ya Teman-teman Kadang-kadang itu Ya Kita itu terlalu sibuk Memikirkan orang Yang Justru Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Impact besar ke kitanya Gitu Ya Jadi Manajemen tenaga Ya Ini Pick up orang-orang Yang Memang Seperti yang video sebelumnya Saya kasih tau ya Pick up orang-orang Yang memang mau dibantu Itu satu Kedua Tentang manajemen tenaga ini Mindsetnya Ya Mindset juga Karena begitu teman-teman Pakai mindset-mindset Atau pemikiran-pemikiran Yang tidak support Proses teman-teman sendiri Capek kan Ya Jadi Disitulah kenapa kita harus Terus belajar Teman-teman Belajar itu dalam artian Belajar yang gimana sih mbak Belajar itu sebenarnya Meng Apa ya Mengambil pelajaran Dari Pemikiran orang lain Yang mungkin sebelumnya Kita gak tau teman-teman Gak pernah tau nih Tapi begitu orang itu ngomong Terus kita Mungkin sekali kita gak paham Apa yang dia omongin Tapi begitu Sering kita lihat Kita dengerin Kita lihat Kita dengerin Kita dapat nilai-nilai baru Yang itu jadinya Masuk ke pemikiran kita Bahwa Oh iya iya Selama ini ternyata Keliru nih Yang aku pikirin Gitu Dan itu menjadi Perbaikan mindset yang baru Nah disitulah teman-teman Mulai Punya kemampuan Untuk memanajemen Pikiran teman-teman Gitu Jadi Yang kadang-kadang itu Yang membuat Seseorang Seperti kehabisan waktu Ya kan Atau stress sendiri Karena Dia dan pikirannya Gitu teman-teman Jadi Kalau saya tuh Aduh belajar itu Penting banget deh Gitu banyak banget Di luar sana tuh Hal-hal yang kita tuh Belum pernah tau Teman-teman Makanya saya seneng follow Orang ini gitu ya Misalnya kayak follow Pak Hing Follow Siapa lagi ya Yang sering saya lihat Pokoknya kayak Youtuber itu gitu ya Saya juga sering follow Jadi Banyak nilai-nilai Yang saya tuh gak pernah tau Tapi begitu saya nonton Saya perhatiin Gimana sih caranya Dia ngonten gitu ya Sehingga Bisa banyak nih Narik Follower gitu Dari konten dia di Youtube Nah itu juga saya pelajarin Gitu Terus gimana Caranya Pak Hing gitu ya Kayak supaya Bisa narik Komentar terus gitu ya Siapa sih yang gak kenal Pak Hing gitu ya Terus Ya pokoknya Nilai-nilai yang Menurut kita tuh Sebelumnya kita gak pernah tau Tapi Dengan kita mengikuti seseorang Kita jadi tau Nah Yang saya lakukan Sebenernya Dengan Youtube channel saya Saya Pengen gitu ya Apa yang saya tau Itu banyak di Konsumsi juga Sama orang-orang lain Yang mungkin mereka belum tau sebelumnya Gitu Karena saya juga dapatnya kan Bukan Masal gitu Saya juga Hasil dari saya belajar Cuman Saya kayak sadur gitu ya Sadur ulang Pake bahasa versi saya Ya untuk dibagikan ke Orang yang Mau gitu Untuk tau Gitu sih Jadi Seperti itu Untuk manajemen Tenaga Gitu Oh iya ada satu lagi nih Nah satu lagi nih teman-teman Untuk manajemen Tenaga tadi Itu gini Kadang-kadang ada loh Orang itu Menghabiskan Tenaganya Untuk merespon Hal-hal yang gak berguna Gitu Jadi Ini juga saya pelajarin banget ya Bahwa Hal-hal yang Enggak Penting untuk direspon Enggak usah direspon Gitu Jadi penting untuk memilih Mana yang penting Mana yang sekedarnya Mana yang tidak perlu Itu saya pelajarin banget teman-teman Karena apa sih Karena biasanya nih Pengalaman juga Perempuan Itu apa-apa Dimasukin perasaan Ya kan Saya tuh ada tuh share Di instagram saya ya Di satu caption Postingan saya Di feed saya Kenapa sih Kadang-kadang Sesuatu hal Yang orang lain itu ya Orang lain tuh ngomong nih sama kita Bagi kita tuh Omongan dia menyakitkan Terus Omongan dia tuh Kita ambil Kita masukin perasaan Sakit banget gitu ya Saking sakitnya Itu uring-uringan beberapa hari Gak enak kerja Gak enak makan Gak enak tidur Karena omongan orang tadi Padahal Orang tadi itu Nanti kalau ketemu kita Dia biasa aja Gitu Seakan-akan dia gak pernah Ngomong apa-apa gitu loh Jadi Bayangin ruginya Ketika kita tuh Ngambil hal-hal yang Gak ada gunanya Apalagi dimasukin perasaan Gitu Karena Kita merespon Terlalu berlebihan Ya Pernah gak kayak gitu Saya juga pernah Teman-teman Tapi ya itu Namanya belajar ya Dapat Insight-insight baru Dari mana-mana pun Tempat saya Memperhatikan Dan mempelajari Itu yang bikin Kita itu Jadinya gak produktif Gitu ya Karena Yang mikirin hal yang gak penting Gitu loh Gak ada sama sekali insightnya Ke proses kita Ke income kita Gitu gak ada Gitu Jadi Perhatikan Bagian-bagian mana Yang teman-teman perlu Respon lebih banyak Dan yang mana Yang gak perlu Di respon Oke ya Jadi untuk video yang ketiga Itu aja Yang bisa saya bahas Jadi sebenarnya Masalahnya satu Tapi cabangnya banyak Ya Manajemen Waktu Manajemen Uang Sama Manajemen Tenaga Itu ya Banyak tuh Pembahasannya Jadi nonton Videonya Dari awal Ya Oke ya Jadi video yang ketiga Sudah Dibahas Semoga teman-teman semua Yang nonton video-videonya Desmai Itu bisa lebih growth Gitu ya Dan Intinya apa yang saya sampaikan Di setiap video saya Itu kembali Ke diri sendiri sih Gitu ya Tapi kan Dibalik itu semua Ketika kita punya Kontrol diri yang bagus Kan kembali lagi Ke sistem Ya kan Ikut sistemnya MCI Terus Banyak konsultasi Sama upline Gitu kan Terus juga Apa Segera memikirkan Naik level Atau segala macemnya Gitu Jadi Setiap saya sharing Itu adalah Apa yang saya lakukan Ke diri saya Gitu Supaya saya bisa Apa ya Lebih dewasa Dalam berproses Gitu Saya pribadi sebenarnya Tidak pernah Terganggu Sebenarnya ya Misalnya ini ada yang Lebih cepat dari saya Gitu Saya gak pernah terganggu Teman-teman Karena bagi saya Menjadi dewasa Dalam berproses Itu lebih penting Gitu Dan Ketika saya mulai Naik level Naik level Saya merasa bahwa Saya pantas Untuk nyampe Kesana Karena Proses pendewaan Pendewasaan saya Itu memang Sudah saya dapatkan Secara mental Secara Kemampuan Gitu ya Jadi Sama ke teman-teman Semua Jadi teman-teman Gak usah merasa terganggu Kalau misalnya Ih dia cepat banget nih Gitu ya Terus Ih aku nih ketinggalan nih Gitu Selama teman-teman Menyadari bahwa Teman-teman bertumbuh Dan selalu berusaha Dan ikutin sistemnya Gitu ya Gak usah khawatir Tentang apapun Ya teman-teman Punya proses sendiri Teman-teman nanti Akan mekar Pada waktunya Gitu Jadi yang penting Berproses terus Belajar terus Terus rendah diri Gitu Untuk mau tahu Hal-hal baru Ya kan Dan Ikutin arahan offline Oke teman-teman Sudah semakin gelap Ya Sharingnya Tiga video udah cukup ya Thank you Buat teman-teman Yang seneng banget Partisipasi gitu ya Untuk ngajuin Bahan Sharing Karena saya sendiri Juga kadang-kadang Udah bingung Mau sharing apa lagi Gitu ya Tapi karena Ada teman-teman nih Yang mau partisipasi Thank you banget Semoga juga Bisa jadi manfaat Buat kita Sama-sama gitu ya Oh iya teman-teman Jadi Apa yang saya sampaikan Saya tidak menggurui Saya tidak Kayak Mau kelihatan Paling pinter gitu ya Enggak ya Karena ginilah Pokoknya Saya gak peduli Mau orang bilang saya Kamu loh baru Semana levelmu Gitu Saya gak peduli Terus juga Saya gak peduli Orang mau bilang saya Sok-soan gitu ya Enggak Jadi Intinya gini loh Kadang-kadang Yang kita lakukan Kita terlalu banyak Memikirkan Apakah tau orang gitu Padahal bisa jadi Ada kebaikan-kebaikan Yang kita Tau gitu Yang bisa kita bagikan Ke orang lain Yang itu bisa jadi insight Buat dia Dan kehidupan dia berubah Proses dia lebih cepat Ya kan kita gak tau Ya jadi kebaikan itu Tebar aja terus Gak usah mikirin Ini Mikirin itu Gak usah Ya yang penting Kitanya happy Gitu Yang menerima Juga dapat manfaatnya Gitu ya Jadi Sebaik-baiknya manusia Adalah manusia yang bermanfaat Untuk manusia lainnya Cakep Cakep Ya ya Kita ketemu nanti Di video yang lain lagi Terima kasih buat semuanya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye